Hai jumpa kembali rekan-rekan semua kali ini saya akan berbagi satu tips yaitu kenapa banyak sekali kasus yang saat ini mungkin teman-teman juga dapeti atau kalian dapeti bahwa saat kita upload video short di YouTube tetapi yang muncul saat upload hasilnya nanti eh tidak muncul gambar jadi hanya muncul apa namanya eh audio nah kali ini saya akan bagikan satu tips mudah-mudahan bisa berguna ini kita langsung ke TKP beberapa kasus yang saya temui di video short yang saya upload ini video short yang upload ini layarnya gelap semua ini ini layarnya gelap atau tidak ada gambar Hai jumlah kita eh buka kita play di YouTube ini banyak ditemui di beberapa video terakhir yang saya upload dan membentuk short ini juga sama kita buka kita apply di YouTube baik eh kita langsung ke TKP jadi eh eh yang pertama kita buka kita buka YouTube dulu kemudian kita upload salah satu video ya yang kita jadikan short ini ini libah teman-teman saya klik ngomong nanti ya orang di kita 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 nah disini teman-teman perhatikan salah satu tips ini jadi pada bagian judul untuk video tidak usah dikasih apa-apa dikosongin saja kemudian juga di item-item di bawahnya deskripsi, publik, lokasi dan sebagainya kita kosongkan saja lalu kita tekan tombol berikutnya nah disini juga kita biarkan saja kita biarkan saja kita biarkan saja upload dulu videonya kita tunggu sampai prosesnya selesai sambil menunggu teman-teman bisa kopi dulu atau ya ya aktivitas lain terimakasih mudah-mudahan cepat dan kita doakan supaya video yang kita upload bisa tampil jangan sampai hanya suara ini yang masalah yang banyak dihadapi sekarang entah itu ya ini teman-teman jadi kita tunggu proses upload ya oke disini kita langsung saja tunggu tombol berikutnya nah seperti yang tadi tapi kita kesalahan sedikit jadi disini untuk judul video short kita kosongkan saja biarkan saja kemudian di bagian audiens segala macam publik kita biarkan saja kosong sekarang kita langsung jadi disini diperhatikan yang disini jadi pada tahap ini tidak usah kita mengisi apa-apa kita langsung upload videonya kita tunggu sampai proses upload dan selesai teman-teman yang harus diperhatikan pada tahap jadi videonya tidak usah diapa-apain atau dikasih judul atau dikasih deskripsi atau tag segala macam kita biarkan kosong saja jadi mudah-mudahan tips ini dapat berguna mari kita lihat apakah betul dengan tips ini gambarnya muncul atau hanya suaranya jadi untuk upload kecepatan sangat terjantung dari jaringan internet dan besarnya file kalau short kan kecil-kecil semua jadi kayaknya ini jaringan di tempat saya ini kurang mendukung jadi agak lama mudah-mudahan teman-teman youtuber pemula bisa kita sama-sama youtuber pemula kita sama-sama menunggu ya mudah-mudahan berhasil dengan tips ini ya jadi yang hanya pada titik tadi kita perhatikan lebih baik ya ya sudah selesai kita lihat video kita di youtube studio ya youtube studio kita kembalikan dulu kita refresh ya ini kita refresh jadi tadi ini belum ditonton sudah 28 detik kita klik dulu coba lalu kita apply apa kamu juga tahu tidak oke jadi hasil jadi yang tadinya hitam hatinya buat gambar juga begitu terima dari saya semoga bisa membantu teman-teman youtuber pemula untuk apa sih video short yang tidak untuk gambarnya tetapi hanya itu video jadi kita kembalikan lagi kita kembali lagi masuk ke youtube sudah muncul ya kita kembali lagi ke sini ya sudah muncul kemudian karena tadi belum dikasih judul maka kita edit editnya lewat youtube studio atau yt studio nah ini edit jalan santai kebiar SMK sefloting seflores timur 2023 2023 kita tambahkan juga sepatnya dengan desort tambahkan lagi short ya tambahkan lagi misalnya video tiktok lalu kita kasih deskripsi deskripsi misalnya seperti ini kemudian audiensnya kita pilih anak-anak kita kemudian kategorinya kita ubah lalu tag misalnya video short oke teman-teman itu teman-teman bisa atur sendiri ya jadi setelah kita lihat video yang di upload gambarnya sudah tampil baru kita edit jadi yang diperhatikan itu pada saat upload video tidak usah diberi judul dan sebagainya langsung teman-teman upload langsung saja ya ini hasil jadi video yang di edit kita simpan ya jadi ini muncul ya jadi ini video ini short ini sekarang sudah muncul yang pertama di upload ini ya jalan santai gebiar SMK ini bisa upload sudah 13 hari yang lalu tapi gambarnya tetap tidak muncul jadi di hari ini satu tips ini sudah membantu ternyata videonya muncul ya terima kasih dengan tips ini semoga membantu teman-teman youtuber jangan lupa di like komen dan subscribe selamat malam selamat menikmati